Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah air mendidih, rebus kentang. Jika sudah matang, angkat kemudian haluskan Kita tambahkan garam, lada dan penyedap rasa masing-masing setelah sendok teh Tambahkan 1 butir telur ayam, aduk hingga rata Tambahkan juga secukupnya daun bawang dan 5 sendok makan terigu Jika teman-teman ingin menambahkan terigu lagi, silakan Terakhir, tambahkan 1 butir telur lagi Selanjutnya goreng adonan Tapi jika teman-teman ingin bentuk yang sama, gunakan piping bag atau plastik 7-3 Jika sudah menggunakan seperti ini, angkat dan diriskan Nah, jadi selanjutnya kita tumis percium bawang putih yang sudah kita singjang Tambahkan 1 sendok teh lada hubung Secukupnya saus cabai Jika teman-teman ingin lebih pedas, tambahkan cabai rawit sesuai selera Untuk meminimalisir gosong, tambahkan secukupnya air 2 sendok makan kecap manis Ini opsional, tambahkan 3 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh penyedap rasa Karena ini merupakan saus penghabisan, jadi kita masukkan air dalam botol saus Agar saus lebih kental, sebagai pengganti maizena Saat ini kita tambahkan setengah sendok makan sagu yang sudah kita cairkan Jika rasa sudah pas, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah kita potong serum Daun bawang sudah mulai layu Terakhir, masukkan olahan kentang dan telur Masukkan setel dipotong-potong atau utuh seperti ini Olahan kentang dan telur ini sangat lembut Tapi meskipun kita campur dengan saus seperti ini, tidak akan menduk Demikianlah olahan telur kentang ini Silahkan teman-teman coba, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Nantikan video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!